hold me close till i get up time is barely on our side i don't wanna waste what's left the storms we chase are leading us and love is all we'll ever trust oke guys kembali lagi di channel kris nusantara terima kasih sudah klik video ini dan jangan lupa guys klik tombol subscribe dengan subscribe kalian dukung terus channelku untuk selalu update video setiap hari nah untuk video kali ini aku akan mereview 4 kris sekaligus guys namun 4 kris tersebut ya sekalian aku packing untuk dikirimkan ke pemaharnya yang baru penasaran kan seperti apa habis ini kita langsung let's go ke kantor tempat kerja guys oke let's go aku tuh kalau kerja emang ya disini guys kalau lagi packing kris yang mau dikirim ya disini dan ini kerisnya ada 4 guys yang mau dikirimkan ada 3 kris menggunakan warangka sandangan solo dan 1 kris menggunakan warangka sandangan gayaman Jogja oke guys penasaran kan seperti apa krisnya tonton terus videonya ya sampai selesai let's go oke guys seperti biasa setiap kali pengiriman keris aku selalu pakai sterofoam gunanya agar bilanya ini lebih aman dan sampai di tujuan halaman tujuannya ya gak ada kerusakan pada entah pada bilanya maupun pada warangkanya nah otomatis kalau udah ada kecacatan saat pengiriman pengiriman barang pasti si pemahakan pasti kecewa lah guys nah ini salah satu keris yang akan dikirim hari ini untuk warangkanya ini gaya manjok jaya bagus ini gak rapannya harus warangkanya untuk jenis kayunya ini kayu kayu asam guys untuk saat ini mencari jenis kayu yang doreng seperti ini sudah sudah terbilang sudah kulit guys ya karena untuk jenis kayu asam yang seperti ini dulu pernah kenanamannya waktu masih zaman kerajaan penjajaan Belanda dan saat ini udah banyak yang diterbang oleh ya para para pengeracin para kampusnya jadi stoknya sudah sangat terbatas guys oke kita buka bilanya kita lihat bilanya ini merupakan jenis bilah dapur singoparong guys jumlah looknya 13 itu pamurnya pamurnya semangka karakter looknya bagus guys oke kita lanjut packing seperti biasa guys setiap pengiriman pasti ada sticker khusus dari IDKN disini sudah lengkap nomor dari admin dan akun instagram dari lgkn jadi meskipun sudah istri rokok disini masih sengaja disini ditampak tabur kardus dan diaman dan Tidak selamat menikmati untuk berisi mobarong akan dikirimkan ke Jogja sudah selesai untuk keris kedua parangkannya agak aman solo untuk kayunya ini sejenis kayu jati kita buka bilanya guys ini jenis dapurnya dapur sinong untuk pamurnya sejenis pamur pamur miring pamurnya ini pamur pandan iris pamurnya halus dan tempat anusinya juga terlihat sangat matang namun untuk tatahan pamurnya disini agak sedikit apa ya istilahnya tidak sama lah antara kedua kedua sisinya yang sini dan yang satunya lebih tampak lebih bagus yang sisi sisi belakangnya ini tapi secara kualitas sih udah udah mumpuni sih udah tergolong kris bagus nih udah layak dikoreksi lah kemarin sempat ada yang DM ke lewat IG ya guys menanyakan apa sih bedanya antara kris silom dan kris sempana secara bentuk emang udah hampir mirip guys sama-sama kris lurus sama-sama ada skar kacangnya dan ada kliniknya perbedaannya itu hanya di bagian sohokan kalau kris silom itu terdapat sohokannya sedangkan kalau sempat itu gak ada sohokannya guys oke kita langsung packing ya guys sohokannya sohokannya dan untuk kris silom ini akan dikirimkan ke daerah dikirimkan ke daerah yang sama diun salah satu pemahar ya sudah sering 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 juga sih sudah ambil kris di IGKN kalau gak salah udah tiga kali dan sampai sekarang ya si pemahar juga udah kuas lah setiap kali memahami keris LGKM oke sudah selesai lanjut ke keris ketiga guys ya kan lanjut ke keris ketiga warangkanya ini warangka Gayaman Solo juga ya jenis kayunya kayu jati nah keris ini sebenarnya udah tiga tahun guys udah tiga tahun aku koleksi ya cuman pengen tak keluarin lah pengen tamahan ke orang lain ya niatnya ntar pasti dapatlah keris sengkelat yang lainnya seperti ini guys buka aja dapat yang lebih bagus kita lihat gilangnya ya nah ini dapur keris sengkelat guys C khas yang mencolok dari keris sengkelat itu jumlah looknya pasti 13 ada nah kemarin juga ada yang nanya apa sih perbedaan keris sengkelat dengan dengan keris parung sari soalnya dari kedua jenis keris tersebut sama-sama look 13 nah perbedaannya keris sengkelat itu lampe gajahnya cuman satu untuk untuk keris parung sari bisa dikatakan lebih lebih lengkap lah licikannya karena memiliki lampe gajah 2 pamurnya ini bagus guys hampir 90% dibilang apa pamurnya itu full dibilangnya makanya dari dulu gata lepas-lepas sampai hampir udah 3 tahun sih aku koleksi ke sini oke lanjut lanjut saya packing ya ya teman-teman tiba-tiba sudah di keris sengkelat keempat ini juga kayaman solo sama seperti yang sebelumnya juga kayaman solo dan untuk jenis kayunya kayu jati juga ya sebenarnya aku emang suka sih warang kain dari kayaman jati karena tekstur kayunya itu lebih padat cuman ya secara serat kayunya sih agak kasar sih ya kita buka ya lihat kerisnya nah ini keris kelenggan ya guys jadi keris kelenggan itu sekujur bilanya emang warna hitam tanpa pamur keris kelenggan itu memiliki makna bahwa keris ya memang keris yang tidak berpamur dan warnanya hitam lebam saat diwarangi warnanya tetap warna hitam jadi secara makna keris keris keleng itu lebih mengutamakan kematangan tempat dan juga kesempurnaan garam jadi makna ketempatan etika dan sopan santun kita bisa juga bermakna keselarasan dengan lingkungan itu itu makna dari pamur keleng nah untuk dapurnya ini ini merupakan dapur dapur jala ya teman-teman jadi dapur jala sendiri itu memiliki makna bahwa keris jala itu memilih gimana bahwa kenapa kita harus jadi kita harus dekatkan menjadi orang yang selalu berbicara hal kebaikan layaknya seperti burung jala dan bermanfaat bagi sesama nah di bagian gantinya ini terdapat kinatama koro ya kualitas jala sudah halus dan detail begitu juga di bagian goncoknya kinatanya juga detail oke mungkin itu teman teman-teman kita langsung packing ya hai 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!